telurnya sudah ada 9 teman-teman ini kasih makan sore hari terus pulang kerja langsung kasih makan ayam nah untuk yang induan ini yang induan baru nih ya teman-teman nah untuk kandang ini ya teman-teman ini pintunya mau saya renovasi ini saya melihatnya kayaknya kurang kurang srek gitu jadi mau saya renovasi tampak depannya tampak depannya akan saya renovasi kalau yang ini kemarin sudah nah yang ini sudah teman-teman yang ini sudah saya benerin ini jadi untuk yang satu bulan atau satu bulan setengah disini nanti tambah lagi naik sini nanti tambah lagi pakannya naik kesini gitu ya ini rencananya untuk anakan yang sudah gak sama indukannya ini rencananya tempatnya ini baru ada dua bok ini juga untuk ayam maksimal usia lima bulan lah masih bisa ini usia lima bulan masih bisa dan rencananya nanti yang sebelah sana ya teman-teman sebelah sana itu yang di bawahnya ada papan-papan itu nanti saya rapikan terus boknya ada di sana dua susun rencana nanti boknya dua susun jadi matahari pagi langsung dari sana langsung ke kandang jadi bagus jadi kalau sudah siang itu sudah sudah adem juga seperti itu terus yang ini sini nanti ini ini kan masih berantakan ya teman-teman masih berantakan tempat untuk telurnya juga masih itu sementara saja ini belum saya bikin yang bagus terus ini nanti juga saya pembatas dari sini ya dari sini tempat makanan teman-teman saya pembatas ini sampai ke sini jadi untuk tempat tidur tempat tidur ayamnya disini ini tapi belum baru progres baru progres rencana seperti itu terus untuk kedepannya ya untuk kedepannya itu yang di sana yang di yang masih ada pohon-pohonnya itu itu rencana untuk breedingnya teman-teman jadi untuk pejantan sama induan rencana mau saya taruh di sebelah sana nanti pelan-pelan ya jadi yang disini untuk pembesaran saja supaya tidak selalu di kejar-kejar sama pejantan sama induan yang yang tanggung-tanggung atau yang kecil-kecil yang mau rencana sebelah sana itu nanti untuk breeding khusus breedingnya pejantan sama induan disitu nanti juga telurnya nanti disitu nanti kalau sudah umur satu bulan dua bulan baru pindah ke kandang yang disini gitu progresnya seperti itu jadi ini merintis dari awal lagi ya saya ya teman-teman ya karena kemarin itu kan belum punya kandang yang dekat dengan pekerjaan jadi saya gak update dulu ayam-ayam saya titipkan sama teman biar mereka yang rawat karena sekarang sudah punya kandang sendiri dan dekat dengan pekerjaan juga akhirnya saya ambil induannya saya ambil ini ya masih tiga lah pelan-pelan sedikit sedikit dulu nanti kalau sudah banyak ya baru mantap untuk pakan induan sama pejantan itu sama-sama ya teman-teman maksudnya itu harus sama-sama bagusnya harus mencukupi nutrisi dan vitaminnya karena kalau pakannya bagus calon telur yang dihasilkan atau anakannya itu pasti bagus juga gak gampang karena sakit pertumbuhannya juga bagus kalau pakannya bagus telurnya juga bagus juga jadi pakannya harus benar-benar diperhatikan walaupun induan sama pejantan itu harus diperhatikan harus benar-benar kenyang biar telurnya gak macet-macet ya teman-teman nah ini nanti mungkin besok saya ambil lagi untuk indukan yang satunya lagi saya rasa cukup lah untuk indukan empat itu sudah cukup sama pejantan satu bertahap nanti kalau misalnya ada indukan bagus lagi ya kita bisa breeding seperti itu ya teman-teman semoga ternak-tenak teman-teman semua berjalan dengan baik lancar sukses tidak ada masalah ya salam sehobi nah ini malah sudah angkrem ini teman-teman angkrem ini hari yang pertama ini mulai naik sore ini berarti ini hari yang pertama mas angkrem tanggal 25 tanggal 25 biarin nanti pantau teman-teman bulan 11 23 nah mulai mengeram ya mulai mengeram tanggal 25 ini mulai mengeram tanggal 25 mengeram 25 25 26 26 27 27 28 30 31 31 32